Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi. Kami akan menunjukkan informasi, Saudara. Video 4 emak-emak berbonceng sepeda motor sambil membawa 3 bocah di Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan menjadi perbincangan. Polisi telah memanggil 4 emak-emak naik sepeda motor tanpa menggunakan helm ini serta menahan sepeda motor yang digunakan. Video amatir merekam 4 orang emak-emak berbonceng sambil membawa 3 bocah melintas di atas Jembatan Ampera Palembang. Bahkan tidak ada satupun emak-emak atau bocah yang dibawanya mengenakan helm. Tentu saja perbuatan ini tidak patut untuk ditiru karena sangat berbahaya. Sementara Satuan Lalu Lintas Pores Tabes Palembang juga telah memeriksa 4 emak-emak berikut kendaraan yang ada di dalam video. Kepada polisi, para emak-emak ini beralasan terburu-buru saat menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal dunia di rumah sakit Atman Kapau Gani Palembang. Karena dinilai berbahaya, polisi memberikan sanksi tilang. Adanya beberapa ibu-ibu yang mengendarai kendaraan bermotor dan yang tidak wajar. Alhamdulillah hari ini kami berhasil mengamankan ibu-ibu tersebut lengkap dengan beberapa orang sesuai dengan video tersebut. Berhasil kami amankan di Satu Lintas Pores Tabes Palembang. Kami melaksanakan kegiatan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Sementara sepeda motor yang ditilang baru bisa diambil kembali usai pemilik yang menjalani sidang di pengadilan negeri Palembang. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.